Tiga orang masing-masing berinisial HR, ES, dan JM ditangkap tim ofisional Polresta Bengkulu dan jajaran di lokasi berbeda. Mereka dibukuk di Jambi dan Kepulauan Riau. Ketiganya kabur setelah berhasil mengelabui korban HS, warga Kelurahan Kebun Tebing, Kota Bengkulu, dan membawa uang ratusan juta rupiah hasil penipuan mereka. Modus hipnotis pelaku yakni menawarkan batu merah delima kepada korban yang diduga palsu. Kapolresta Bengkulu, Kompenspol Arisulistiono mengatakan, pelaku memperlihatkan batu merah delima kepada korban. Awalnya pelaku minta bayaran 1 biliar rupiah, namun korban hanya menyangkupi 100 juta rupiah. Setelah pelaku pergi, korban baru tersadar bahwa dirinya sudah tertipu para pelaku. Ditambahkan Kompenspol Aris, para pelaku adalah komplotan lintas provinsi, yang ketiganya juga residivis dalam kasus yang sama pernah ditangkap di Kalimantan. ... oleh Kapolsek Ratu Agung, yang memang notabene lokus delikinya berada di wilayah kecamatan Ratu Agung, bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Gading Cepaka. Ketiga orang tersangka tersebut berhasil diamankan di wilayah Provinsi Jabi, satu orang, dan dua orang diamankan di wilayah Provinsi Pekanbaru. Polisi berhasil mengamankan uang 24 juta rupiah, handphone dan pakaian yang digunakan pelaku saat penghipnotis korban.